Jadi tak punya orang tua, anak-anak tak berhak untuk bahagia. Panti Asuhan bukan hanya menjadi penampungan semata, karena disini seharusnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang seperti anak-anak lainnya. Namun kebahagiaan dan kasih sayang itu tidak didapat anak-anak di Panti Asuhan Samuel. Ada dugaan 30 anak-anak yang berada disana mendapat kelakuan tak semestinya. Benarkah demikian? Untuk menjawabnya sudah hadir pemilik Panti Asuhan, Bapak Samuel. Selamat sore Pak Samuel. Selamat sore. Yang didampingi kuasa hukumnya, Pak Reh, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan di Wisman Nusantara ada Hotma Situmpul, kuasa hukum dari korban ini ya. Selamat sore, Pak Hotma. Sore di FI Angge. Kita ke Pak Samuel, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan anak-anak di sana? Apakah mereka benar tidak mendapatkan pelakuan yang tidak semestinya, yang tidak layak diterima oleh anak-anak? Tidak mendapatkan perawatan dan perhatian? Baik, Pak. Seperti yang sudah mencuat ke masyarakat umum kan, itu berita-berita yang sangat menyedutkan. Menjawab pertanyaan Pak ini, saya sudah 14 tahun, Pak. Jadi, kalau dikatakan, dibilang, saya menelantarkan, saya akan mengurus anak-anak ini sejak umur satu hari, dua hari, bayi masih merah. Anak-anak yang terlahir dari di luar pernikahan yang kudus, anak-anak bayi eksiden, yang pada waktu mereka hamil di luar nikah, itu kan anak-anak yang ada rancangan-rancangan untuk pembunuhan. Kemudian anak ini lahir, dan datanglah di pentiasuan saya. Kemudian bagaimana saya mau melantarkan mereka dari bayi, ya kan, saya sendiri kebetulan yang urus, ditambah dengan teman-teman yang lain, ada suster, ya. Kemudian dia menanya ke usia lima tahun, enam tahun, kemudian dia sekolah, sampai hari ini, saya masih mengurus mereka sekolah antar. Itu kan hal yang bertentangan, berlawanan dengan katanya benul lantaran, di mana benul lantaran, ya kan, gitu. Apa yang menjadi informasi juga, bahwa ada juga anak yang akhirnya melarikan diri, dan mengaku mendapat pelakuan yang tidak semestinya, begitu. Saya jadi bertanya-tanya, tidak ada yang seperti dalam pemberitaan anak-anak ini, lari dari tempat saya. Jadi saya ingin luruskan. Ada yang inisial HAM sempat berhasil marikan diri dari tempat Anda, Pak Sambal. Yang ada, anak-anak tanda kutip, ini seperti ada penculikan, bukan lari dari tempat saya. Ini kan ada yang pulang sekolah. Penculikan dari mana maksudnya? Penculikan seperti apa? Ini kan anak pulang sekolah, ya. Tiba-tiba, kalau tidak pulang sekolah tiga hari, kemudian kan saya kan tahu, saya kan ayahnya, kan. Saya tahu dia tempat main di warna itu mana, kan saya cek lah ya. Saya punya tanggung jawab, dia mesti karena sekolah, kan gitu, kan. Ini maksud Anda yang lapor bahwa mereka berusaha melarikan diri itu berbohong? Itu, itu, tidak benar ya, saya kena tidak benar. Karena mereka, bukan, anak-anak itu bukan lari dari tempat saya. kan tiba-tiba tidak pulang dari sekolah, tiba-tiba kok beberapa ane ini yang ada. Menurut Anda diculik? Benar, anak-anak itu benar. Ya, seperti tidak diculik. Oke, kita coba tanya ke Bang Hot Ma. Bang Hot Ma, benar demikian Bang Hot Ma, malah dikatakan bahwa anak-anak ini diculik, bukan berusaha melarikan diri atau menyelamatkan diri dari panti ausuhannya. Saya mendapat laporan dari donatur yang mendapat keterangan dari semua anak-anak itu. Kalau ada yang bilang anak-anak itu tidak melarikan diri, yang bilang itu satu orang. 17 orang bilang melarikan diri, disiksa, dan macam-macam. Kita lihat faktanya saja. Semua orang boleh membela diri. Biarkanlah fakta yang menjadi kenyataan nanti, dan pihak kepolisian yang akan mengusut ini semua. Ini artinya Bang Hot Ma, ada anak-anak, sejumlah anak-anak yang melapor kepada donatur tentang perlakuan mereka, begitu ya? Betul. Si donatur ini didatangi oleh beberapa anak-anak. Donatur menjadi curiga, dengan caranya masuk, melihat apa yang terjadi di dalam, merekam, dapat data-data, divisum, itu fakta yang kami temui. Apa kami harus diam-diam saja? Oke. Bang Hot Ma, kira-kira apa sih laporan dari anak-anak itu kepada para donatur atau kepada Bang Hot Ma? Dalam bahasa yang singkat, mereka menderita. Bahwasannya nanti, apa jenis penderitaannya itu, biarlah itu disampaikan di pihak kepolisian. Kalau saya buka di sini, nanti dibantah lagi. sebaiknya kita serahkan pada pihak kepolisian. Namun yang terpenting sekarang adalah, menyelamatkan semua anak-anak itu, termasuk yang masih ada di dalam. Kan fakta, TV One melihat semua, apa yang ada di situ. Itu fakta, dilihat sendiri, bukannya rekayasa. Jadi kalau dibilang, ayah itu baik-baik. Seorang ayah dengan seorang ibu, bisa menjaga berapa orang? 30 orang. Bisa. Kemarin, Bapak itu sudah mengatakan, saya ini punya keterbatasan. Lah, kalau tahu punya keterbatasan, serahkan pada orang lain. Jangan dibiarkan sampai meninggal. Meninggal, dikubur berapa orang yang mengubahnya. ada surat keterangan kematian, ada daftar bayi-bayi yang diserahkan di situ, ada administrasinya, ada pelayanannya yang benar yang dilihat orang. Saya sangat bersyukur. Katanya sudah mengurus selama 14 tahun. Apakah kita tahu, apa yang terjadi selama 14 tahun? Apa jawaban Anda, Pak Samuel, terhadap banyaknya bayi-bayi atau anak-anak yang dikuburkan? Saya pikir, pasti Pak Hormut tidak tahu, karena Pak Hormut tidak pernah datang ketemu saya. Saya kan gitu, Pak. Jadi ya, saya sudah melakukan yang terbaik lah. Tinggal masyarakat yang sudah pernah datang, paling tidak. Tapi ada juga kesaksian dari warga sekitar yang mengatakan, mereka juga curiga. Anak-anak yang sering disakiti. Bahkan ada yang memiliki rekaman. Tadi kita putar berkali-kali, salah seorang pengurus di Pantiasun Anda, menjewer anak itu menarik. Saya tidak perlu mengomentari itu, Pak. Nantikan ini sudah masuk. Kenapa tidak perlu mengomentari? Karena mungkin kita ada penjelasan sedikit. Apa yang dilakukan oleh pengurus Pantiasun dengan menjewer anak itu? Saya tidak pernah melakukan penjeweran anak itu ya. Jadi ya, saya tidak bisa komentari lah. Ini sudah masuk. Terus baik. Saya tidak mengurus Pantiasun Anda yang melakukan. Ya, saya tidak katakan demikian. Saya tidak mengomentari itu ya. Ini sudah masuk ya. Jadi begini. Saya kira apa yang disampaikan Pak Hotman, satu bahwa kita menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Apa yang terjadi sehubungan dengan laporan ya, melanggar pasal 77 dan pasal 80, ya saya kira kita akan ikuti proses itu di kepolisian. Perlu saya sampaikan bahwa hari Senin depan, Pak Samuel dan Ibu Yuni sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk didengarkan keterangannya. Saya kira perlu kita melakukan klarifikasi di depan penyidik, sehingga kita juga belum tahu laporan yang berkembang di penyidikan itu seperti apa. Sehingga kita tidak mau supaya, jangan sampai kita mengira-ngira, menafsirkan, sehingga kita akan bisa berdebat kusir. Saya kira saya setuju dengan Pak Hotman tadi bahwa, karena ini sudah di ranah hukum, sudah disidik oleh Polda Metro Jaya, kita tunggu saja apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan yang disampaikan oleh penyidik nanti kepada... Pak Samuel, tadi apa yang dikatakan oleh Pak Hotman, ada kegunaan dari para donatur, atau mungkin sebagian besar atau kecil, kita tidak tahu. Hanya ada laporan dari anak-anak yang menceritakan tentang kondisi yang terjadi di Panti Aswan. Ini selama ini bagaimana sebelumnya, antara Panti Aswan dengan donatur? Donatur yang dimaksud, seperti tadi saya tidak pernah mengenal dia, Pak. Jadi sudah ada inisialnya ya, nampaknya ya, atau nampaknya sudah selesai. Tidak pernah mengenal donatur itu ya. Oke, ini Pak Samuel Anda lihat itu ya, tadi ditarik kupingnya oleh salah pengurus Panti. Kita tahu, kita sepakat kalau ini ya, biarkan nanti proses hukum yang berjalan, tapi kita juga perlu mengkonfirmasi fakta-fakta yang dikumpulkan oleh tim kita di lapangan. Penjelasan Anda nanti Pak Samuel terkait tayangan tadi, kita jeda dulu sejenak.